Bismillahirrahmanirrahim Untuk lebih dalam lagi untuk mengetahui seperti apa program AE Dan bagi kelas 8, 9, serta kelas 11 dan 12 Yang memang belum sama sekali mendapatkan info ini Atau sudah pernah mendapatkan info ini Namun masih belum begitu gamblang dan jelas juga tentang hal ini Maka silahkan bisa langsung join dan kita ikuti program ini sampai selesai Insya Allah ada 2 kali 60 menit ke depan Kita akan berbincang tentang program TICI untuk SMP dan SMA Abu dan Umu yang dirahmati Allah SWT Akhirnya yang pertama adalah pembukaan Marilah kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca Basmalang Bismillahirrahmanirrahim Baik kemudian yang kedua Insya Allah kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur TICI A.E. oleh Ustaz Mustafa Yamin Kepada beliau dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Atas limpan rahmat serta hidayah pada kita sekalian Sehingga kita dapat menjalankan ibadah kita sehari-hari Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW Yang telah membawa risalah ke Nabi ini Dan kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam sunnahnya Amin amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Abu dan Umus kalian Serta semua yang bisa hadir dalam kegiatan Sosialisasi TIC ini Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan program ini Dalam upaya untuk memberikan informasi yang lebih jelas Terkait dengan agenda kegiatan daripada TIC Amerika Europe ini Dimana TIC-AE adalah salah satu daripada tempat TIC Yang ada di Alwidan International Islamic School Selain daripada TIC Middle East Yaitu TIC Timur Tengah Kemudian TIC Markas yang berfokus kepada Al-Quran Serta TIC Dignas International atau TIC-DI Abu dan Umus kalian Tentunya terkait dengan program TIC-AE ini Banyak program yang akan kita informasikan Dan sekaligus pula agenda-agenda ke depan Yang akan kita laksanakan pada semester 2 ini Dan insya Allah akan kita siapkan pula Untuk program pendidikan di tahun ajaran 2021-2022-2023 Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa untuk BPI-AE ini Kita mengetahui ada beberapa program-program spesifik Yaitu pertama adalah program daripada CAE Ataupun Cambridge Assessment English Kemudian untuk level 7 sampai level 12 Ataupun grade 7 sampai 12 ini juga akan kita melaksanakan Ataupun menyelenggarakan program ISSE Dan juga ada program level 3 ataupun A-level Dan kemudian juga ada program professional development Personality development yaitu program MYM Karena itulah mudah-mudahan pada kesempatan pada pagi hari ini Bisa memberikan gambaran yang jelas kepada aku dan umur sekalian Sehingga program yang kita laksanakan ini bisa dapat Jalankan semaksimal mungkin Dan informasi yang nanti akan disampaikan ini Tentunya jika ada yang masih belum jelas Ataupun masih memerlukan tambahan informasi Maka tentunya akan disampaikan kepada kami Di TIC Amrtegur Barangkali sebagai pembuka demikian Awudanmu sekalian dan para hadis sekalian Jazakumullah khairan Wa barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukran wajah Zakumullahu khairan Kepada Ustaz Mustafa Yamin Yang sudah memberikan prakata Untuk membuka Sosialisasi program TIC Untuk SMP dan SMA pada hari ini Baik Abu dan Umu yang ria rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Perlu kami informasikan bahwa Awudan hari ini sudah membuka Pendaftaran PPDB Untuk gelombang yang kedua Yang kedua tahap dua ini Dimulai dari Januari 1 Januari sampai dengan Juni akhir 2022 nanti Jadi silahkan Bapak dan Ibu Abu dan Umu sekalian yang Ingin mendaftarkan putra-puterinya Di Awudan Baik dari Kindergarten TK, SD, SMP maupun SMA Masih ada kesempatan yang Seluas-luasnya untuk kami buka Baik Abu dan Umu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Untuk peraturan Sosialisasi program TIC Pada kali ini Nanti kami akan berikan materi Kemudian setelah itu Ada Q&A atau tanya jawab Untuk Abu dan Umu Dan Q&A ini bisa Bertanya secara live Nanti kami akan berikan Penanya-penanya yang ingin Bertanya secara langsung Baik Abu dan Umu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengisi materi Pada hari ini Kami sudah Ditemani oleh narasumber kami Ibu Evi Lisdiana Selamat pagi Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Beliau nanti akan memberikan Pengaparan tentang Program TIC Secara detail untuk SMP dan SMA Baik Tidak panjang lebar lagi Marilah kita dengarkan Ibu Evi Untuk Memaparkan Sosialisasi program TIC SMP dan SMA Kepada beliau Terima kasih Ustadz Mifta Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu Umu sekalian Terima kasih Untuk yang sudah Join ya Tepat waktu Kita Mulai saja Ini ada yang Beri masukkan Suara gak kedengeran Ini suara saya udah jelas Oke ya Insya Allah bisa terdengar Oke untuk Untuk mempersingkat waktu Supaya nanti lebih banyak Sesi untuk Tanya jawabnya Saya langsung Saja masuk ke Pemaparan pertama Ya Pada pagi ini Saya ingin menyampaikan TICAA Roadmap 2022 Mengingat sekarang Di Alwildan Islamic School Ada penambahan Ada penambahan Satu TIC Yaitu TICDI Tadi yang mungkin Sudah disampaikan oleh Ustadz Mustafa Yamin Yaitu Khusus untuk Dignas National Program Maka dari itu Maka dari itu di tahun 2022 TICAAI Lebih Memfokuskan Untuk programnya Supaya Tidak ada kerancuan Di antara TIC-TIC yang lain Maka dari itu Di tahun ini Kami ingin memperjelas Memfokuskan Dan mengkerucutkan Kemana arah TICAAI Dimulai di tahun 2022 ini Supaya jelas Nanti Student yang memilih TICAAI Mereka sudah tahu Roadmapnya Dari kelas 7 Sampai kelas 12 Bahkan setelah dari Kelas 12 Mereka akan kemana Itu sudah jelas Supaya tidak ada kerancuan Karena ada TICME Markas Dan kemudian TIC Dignas Namun Untuk Roadmap yang baru ini 2022 Itu secara mutlak Nanti akan Diterapkan Compulsory Atau wajib Untuk Student baru Artinya Untuk kelas 7 Dan kelas 10 Yang baru Masuk Namun Bagaimana dengan Student yang sekarang Sudah masuk Seperti yang di kelas 10 Kelas 11 Dan kelas 12 Yang ada Nah maka dari itu Di sini saya akan Menyampaikan Bagaimana Roadmap TICAAI ini Yang Dikembangkan Terbaru Untuk Lebih jelas Destinasinya Di akhir Dan Untuk Yang Student yang sekarang Sudah bergabung Dengan TICAAI Kita Belum Menerapkan Ini sebagai Kempalseri Atau Keharusan Program yang Wajib Nanti Dipilih Atau Diikuti Namun Kami Memberikan Kesempatan Option Untuk Bisa Mulai Mengambil Program Ini Oke TICAAI Roadmap 2022 With Pathways To UK University Kita Bekerja sama Dengan Online Business School Di UK Sebelumnya Kita juga Sudah Bekerja sama Dengan Online Business School Namun Untuk Program Yang Non Academic Yaitu Yang Sudah Disampaikan Oleh Ustaz Mustafa Yamin Yaitu Lebih Ke Life Skill MYM Mungkin Ada Yang Sudah Tau Ya Untuk MYM Making Yourself Memorable Oke Namun Tahun Ini Kita Akan Implementasikan Untuk Program Yang Academic Agar Bisa Menyediakan Pathway Atau Jalur Setelah Lulus SMA Ada Option Apa Yang Bisa Ditempuh Oleh Student Kita Dengan Mengambil Program Academic Dengan UK Program Ini Ya Pada Pagi Ini Ada Beberapa Hal Yang Ingin Kami Sampaikan Yang Pertama Adalah Nanti Program Dari OBS Ini Yang UK Itu Level 3 Atau Setara Dengan A Level Itu Di SMA Kemudian Nanti Kami Juga Menyampaikan Tentang Cambridge Assessment Assessment Cambridge Assessment English Test SMP SMA Dan Kemudian Ada IELTS Prediction Dan Prediction Test Dan IELTS Di SMA Jadi Ada Tiga Hal Nanti Saya Coba Menjelaskan Sesingkat Mungkin Namun Jelas Tapi Nanti Kalau Ada Lagi Pertanyaan Bisa Setelah Sesi Penjelasan Ini Oke Sebelum Kita Masuk Level Tiga Kemudian Assessment English IELTS Dan Sebagainya Ini Saya Ingin Menjelaskan Sedikit Kenapa Harus Memilih TICAE Dengan Memilih Program TICAE Ada Kesempatan Yang Bisa Diperoleh Oleh Students Yaitu Yang Pertama Adalah Pada Saat Sudah Lulus SMA Dari SMA Alwil Dan Islamic School Sudah Mempunyai Oportunity Atau Kesempatan Untuk Bisa Menempuh Double Degree Tadi Mengapa Memilih TICAE Karena Di Program Ini Pada Saat Lulus Dari SMA Sudah Mempunyai Kesempatan Untuk Double Degree Artinya Student Bisa Tetap Menempuh Perguruan Tinggi Yang Diinginkan Misalnya PTN Atau PTS Yang Ada Di Indonesia Namun Siswa Juga Mempunyai Kesempatan Untuk Bisa Mengambil Kuliah Di UK University Karena Perkuliahan Ini Bisa Dilakukan Secara Online Nanti Lebih Detailnya Bagaimana Pelaksanaannya Nah Kemudian Dengan Mengikuti Program TICAE Khususnya Nanti Level Tiga Yang Dimulai Di SMA Student Mempunyai Jalur Fast Track Untuk Ke UK University Baik Online Atau On Campus Untuk Lulusan SMA Dan Kemudian Akan Mendapatkan Free Akses Untuk Non Akademik Kursus Baik Life Skill Gimana Untuk Study Development Kesehatan Karir Bahkan Bagaimana Nanti Untuk Menghadapi Job Interview Membuat Essay Membuat CV Mungkin Mereka ingin Apply Studi Keluar Negeri Nah Itu Semua Di Akses Free Oleh Student Kita Karena Nanti Student Akan Mendapatkan Akun Untuk Bisa Mempunyai Portal Masing-masing Dan Di situ Semua Modul Pembelajaran Assessment Akan Dilakukan Di situ Semua Termasuk English Language Modul Juga akan Didapatkan Free Di dalam Platform Siswa Dan Kemudian Di sini Akan Mengasah Kemampuan Student Di dalam Problem Solving Critical Thinking And Communication English Skill Termasuk IT Karena Pembelajaran Kita Akan Banyak Menggunakan Platform Yang Di Aplikasikan Oleh Online Business School Tentunya Karena Di situ Pembelajaran Nanti Assessment Semua Dilakukan Di situ Kemudian Communication In English Karena Student Pun Mempunyai Kesempatan Untuk Bisa Berkomunikasi Konsultasi Dengan Tutor Langsung Dari UK Hanya Dengan Mengisi Form Yang Ada Di Platform Student Jika Ingin Ada Hal Yang Ditanyakan Terkait Dengan Materi Yang Kurang Dipahami Selain Itu Juga Memberikan Peluang Yang Lebih Besar Jika Student Ingin Mengajukan Scholarship Misalnya Di Universitas Yang Lain Karena Dengan Mempunyai Level 3 Sertifikat Yang Mana Itu Mempunyai Kredit Kredit 60 Sampai 120 Kredit Yang Level 3 Ini Merupakan University Foundation Program Atau Pre-University Program Tentunya Dengan Mempunyai Sertifikat Ini Peluang Untuk Di Approve Pada Saat Mengajukan Scholarship Itu Tentunya Akan Lebih Besar Daripada Hanya Memiliki National Certificate Atau Misalnya IELTS Pada Umumnya Ini TICA Roadmap Saya Langsung Dari SMP SMP SMA SMP Ini Adalah Middle Level Dimana Kita Disini Menerapkan Global Perspektif Global Knowledge Untuk Students DTI CAA Dari SMP Sampai SMA Disini Kami Menyebutkan Bahwa Kor Subject Disini Adalah Al-Quran Islamic Studies Seperti yang sudah Berjalan Sekarang Kemudian English Disini Nanti Ada English CAE Cambridge Assessment English Disitu Tertulis Kelas Sembilan Nanti Student Akan Mengambil Tesnya Itu Di Kelas Sembilan Nanti Detailnya Timeline Kapan Pendaftaran Dan Sebagai Mana Lainnya Akan Saya Share Selanjutnya Kemudian Mathematics Science Dan MYM MYM Tadi Adalah Yang Lifeskill Personal Development Nah Itu Kelas Sembilan Semester Satu Adalah Final Assessment Nah Student Kita Yang Di Kelas Sembilan Dan Kelas 12 Sudah Hampir 80% Melakukan Kelas 9 Dan 12 Final Assessment Namun Ada Student Yang Berhalangan Waktu Itu Untuk Hadir Di Final Assessment Mengikuti Nah Nanti Akan Kami Schedule Sediakan Schedule Untuk Mereka Yang Berhalangan Hadir Pada Saat Itu Insya Allah Di Akhir Februari Nanti Untuk Informasi Selanjutnya Akan Kami Sampaikan Terkait Ini Kemudian Support Subject Artinya Subject Subject Yang Selama Ini Diterima Di SMP Tetap Kami Terapkan Yang Tidak Termasuk Dalam Support Subject Namun Subject Itu Sangat Mendukung Dan Menambah Skill Dan Kemampuan Student Seperti Arabic National Native Dengan Untuk Bahasa Arabic Dan Selanjutkan SMA 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 Yang Kita Fokuskan Di Sini SMA Untuk University Foundation Program Jadi Lebih Membekali Student Untuk Fondasi Mereka Untuk Melanjutkan Ke Jenjang University Tentunya Untuk Studi Keluar Negeri Nah Ini Core Subject Adalah Al-Quran Islamic Studies Tetap Kemudian Ini Level Tiga Nanti Akan Dijelaskan Lebih Detail Level Tiga Itu Apa Pilihannya Dan Seperti Apa Penerapannya Kemudian Disini Sudah Saya Rangkum Sedikit Level Tiga Disini Ada Tiga Pilihan Yaitu Diploma Business Kemudian IT Engineering Nanti Student Hanya Memilih Salah Satu Saja Yang Sesuai Dengan Peminatannya Oke Dan Ini Setara Dengan A-Level Foundation Program Yang Mana Dengan Mempunyai Level Tiga Ini Student Bisa Mengikuti Fast Track Jalur Fast Track Untuk Melanjutkan Ke UK Uni Itu Nanti Dengan Cepat Tanpa Ada Persyaratan Yang Lain Nanti Dijelaskan Lebih Deter Kemudian English Cambridge Assessment Inggris Pun Akan Kami Berikan Di SMA Test Di Kelas 11 Nanti Detailnya Levelnya Apa Termasuk Timeline Semua Saya Sampaikan Di Pertemuan Ini IELTS Di Kelas 12 IELTS Ini Nanti Bisa Berupa Prediction Test Ataupun Real Test Nanti Tergantung Kebutuhan Student Karena Kalau Student Akan Melanjutkan Ke Level 4 Artinya Untuk Jalur Studi Ke UK Uni Melalui OBS Level 4 Dia Tidak Membutuhkan IELTS Di Awal IELTS Hanya Dibutuhkan Nanti Di Tahun Terakhir Makanya Mungkin Hanya Membutuhkan Prediction Test Saja Enough Tapi Kalau Mereka Ingin Mengambil Jalur Lain Setelah Level 3 Lulus Dari SMA Mungkin Mau Memilih Uni Yang Lain Di Luar Negeri Itu Pasti Dibutuhkan IELTS Untuk Masuk Tahun Pertama Jadi Bisa Mengambil IELTS Kemudian MYM Final Assessment Nya Juga Di Kelas 12 Semester 1 Jadi Semester 2 Itu Sudah Selesai Dan Ini Support Subjeknya Yaitu Kita Menggunakan Resources E-Level Tingkat E-Level Yaitu Mathematics Fisic Biology Chemistry Kemudian Economics Geography And Sociology Jadi Nanti Untuk E-Level Ini Hanya Satu Buku Saja Yang Digunakan Yaitu Buku E-Level Itu Akan Dipakai Dari Kelas 10 Sampai Kelas 12 Oke Ini Buku E-Level Kemudian Yang Additional Subject Itu Yang Di Luar Subject Subject Yang Saya Sampaikan Oke Jadi Singkatnya Roadmap Nya Seperti Ini Di Year Seven Student Akan Mendapatkan Core Subject Tadi Kemudian Support Subject Di Kelas Delapan Sama Core Subject Dan Support Subject Nah Di Kelas Sembilan Student Akan Melakukan Cambridge Assessment English Test Level PET For School Kemudian Ada MYM Final Assessment Di Semester Satu Dan Tetap Mendapatkan Core And Support Subject Samp Samp Nanti Samp Nanti Detailnya Penjelasan Berikutnya Ini untuk Cambridge Assessment Inggris Kemudian Gimana dengan SMA SMA Agak Kompleks Nanti Penjelasannya Karena Memang Yang Kita Sampaikan Di sini Untuk TIC Program Ini Adalah Apa Yang Mereka Dapatkan Di SMP SMA Kemudian Setelah Itu Jalur Apa Yang Mereka Bisa Tempuh Dapatkan Namun Dengan Cara Yang Mudah Cepat Dan Terjangkau Dari Segi Biaya Makanya Untuk SMA Ini Kami Prepare Lebih Kompleks Oke Di kelas Sepuluh Tentunya Tadi Core Subject Al-Quran Dan Islamic Studies Kemudian English Dan MYM Untuk Lifeskill Dan kemudian L-Level Subject Tadi Yang Saya Sebutkan Ada Matematik Fisik Economics Kemudian Kelas 11 Dan 12 Kelas 11 Dan 12 Sama Mereka Mendapatkan Al-Quran Islamic Studies Kemudian Level 3 Level 3 Ini Dimulai Di Kelas 11 Semester 1 Oke Ini Jadi Roadmap Yang Dengan Asumsi Dimulai Dari Kelas 10 Student Baru Nanti Untuk Student Yang Sudah Ada Sekarang Seperti Apa Penerapannya Akan Saya Sampaikan Lebih Lanjut Namun Secara Umum Dari Awal Sampai Kelas 12 Seperti Ini Jadi Kelas 11 12 Level 3 Di Kelas 11 Sampai Kelas 12 Semester 1 Jadi Hanya 3 Semester Dan Student Memilih Salah Satu Tadi Bisnis Atau IT Atau Engineering Jadi Kira-kira Nanti Kuliahnya Minatnya Mau Kemana Mau Yang Lebih Ke Exac Atau Yang Sosial Nanti Disitu Sudah Kita Konsultasikan Dan Diskusikan Kemudian English Test Cambridge Assessment English Dilakukan Di kelas 11 Level FCE Kalau Untuk SMA Tadi SMP PET Kalau SMA FCE Kalau SMP PET Sertifikatnya Sudah Sangat Mendukung Dan Men-support Untuk Mengajukan Visa Student Jadi Sudah Bisa Dipakai Untuk Kelengkapan Mengajukan Visa Student Dari Yang Level PET SMP Tadi Apalagi Kalau SMA Kemudian MYM Final Assessment Di kelas 12 Semester 1 Dan Kemudian E-Level Subject Tetap Diterima Sampai Di kelas 12 Kemudian Level 3 Ini Tadi Selesai Di kelas 12 Semester 1 Di kelas 12 Semester 2 Tetap Melanjutkan Subject Subject Yang ada Al-Quran Islamic Studies Kemudian E-Level Studies Namun Di kelas 12 Semester 2 Ini Student Yang Memang Mau Mengambil Jalur Untuk Melanjutkan Ke UK University Ataupun Mau Double Nanti Mau Ke UK University Secara Online Tahun Pertamanya Atau Mau Ngambil PTN Juga Mereka Bisa Mulai Mengambil Level 4 Di Semester 2 Level 4 Ini Adalah Setara Dengan First Year Di Universitas Jadi Kalau Di UK System Level 3 Adalah Foundation Level Kita Ambil Di SMA Kemudian Level 4 Adalah Tahun Pertama Di Uni Level 5 Adalah Tahun Kedua Di Uni Nah Dengan Program TICA Ini Di saat Students Sudah Selesai Year 12 Semester 1 Level 3 Dengan Usia Kurang Lebih 18 Tahun Itu Students Sudah Bisa Memulai Level 4 Di Semester 2 Jadi Half Semester 4 Satu Semester Di Level 4 Jadi Ibaratnya Students Sudah Bisa Melakukan Percepatan Menghemat Waktu Biaya Dan Kemudian Dengan Prosedur Yang Sangat Mudah Kemudian Garanti Dia Akan Bisa Mengambil Degree UK University Yang Nanti Diminati Oleh Students Jadi Program Level 3 4 5 OBS Ini Adalah Pathway Jembatan Untuk Student Untuk Mengambil UK Degree Nanti Semua Nilai Yang Didapat Melalui OBS Level 4 Dan 5 Karena Level 4 Dan 5 Dilakukan Secara Online Berarti Perkulianan 2 Tahun Itu Dilakukan Secara Online Nah Itu Nanti Semua Nilainya Akan Ditransfer Ke UK University Yang Dipilih Oleh Students Oke Nah Nanti Ijazah S1 Dikeluarkan Oleh UK University Itu Tentunya Dengan Nilai-nilai Dari Tahun Pertama Dan Kedua Transfer Dari OBS Oke Kemudian IELTS Tadi Bisa Diambil Prediction Test Atau Test Langsung L Level Nah Kemudian Yang Memang Mau Double Mau Kuliah PTN Juga PTS Nah Juga Bisa Mengambil UTBK Preparation Di Kelas 12 Semester 2 Nah Ini Sekolah Sedang Mempersiapkan Fasilitas Untuk Ini Tapi Tentunya Nanti Di Luar Pembelajaran TICAE Ini Karena Seperti Saya Sampaikan TICAE Akan Lebih Fokus Mengkerucutkan Destinasi Goals Dan Skill Kompetensi Siswa Memang Untuk Ke Internasional Level International Standar Kalaupun Sudah Nanti Ingin Melanjutkan Atau Ingin Ke PTN Kita Ada UTBK Preparation Untuk PTN Tapi Nanti Itu Dimanage Oleh Departemen Lain Yang Kompetensi Untuk Lokal Requirement Untuk Dignas Atau Untuk National Program Jadi Tadi Di Kelas 11 Mereka Juga Mendapatkan Cambridge Assessment English Jadi Untuk Cambridge Assessment English Kita Bekali Students Dari SD SMP SMA Dengan Tes Dan Sertifikat Ini Sesuai Levelnya Masing-masing Tadi SMP PET SMA Adalah FCE For School Jadi Ini Inggrisnya Lebih Ke English For Life Lebih Ke Communication Dan Internasional Recognized Jadi Nanti Sertifikatnya Kalau Untuk Cambridge English Assessment Seperti Ini SMA Kemudian Ini Adalah Kompetensi Yang Akan Dimiliki Siswa Jika Dia Sudah Lulus Mencapai Sertifikat Ini Student Bisa Apa Listening Speaking Dia Bisa Membuat Business Writing Atau Academic Writing Semua Ada Di Sini Pencapaian Kemudian Student Juga Akan Mendapatkan Statement Result Tapi Ini Nanti Ada Bentuk Soft Copy Dikasih Nanti Kan Dari Sini Kelihatan Level Dia Reading Use Of English Writing Listening Dan Speaking Nanti Detailnya Timeline Kapan Kita Mulai Ujian Preparation Untuk Kelas Preparation Pendaftaran Akan Saya Sampaikan Selanjutnya Karena Seperti Saya Sampaikan Tadi Bahwa Program Yang Saya Sampaikan Hari Ini Adalah Masih Optional Untuk Student Yang Sudah Masuk Di Al-Wildan Saat Ini Kelas 10 11 12 Yang Ada Saat Ini Jadi Optional Belum Wajib Tapi Nanti Untuk Tahun Ajaran Yang Baru Student Baru Mereka Wajib Mengikuti Program Dan jalur Yang memang Sudah Didesain Untuk TICI Supaya Jelas Kompetensinya Outcomes Yang Diperoleh Oleh Student Setengah Setengah Mau Ini Mau Itu Juga Setengah Setengah Jadi Kita Maksimalkan Nanti Kalau Ternyata Seperti Disampaikan Mau Mengambil PTN Kita Ada OTBK Preparation Dan Itu Di Akhir Jadi Mengasah Skill Dan Kemampuannya Juga Maksimal Tadi Untuk CAA Inggris Sekarang Mungkin Saya Akan Sampaikan Untuk Level Tiga Tadi Di Kelas Sebelas Semester Satu Sampai Kelas 12 Semester Tiga Itu Ideal Implementasi Program Kalau Dimulai Dari Awal Oke Yaitu Ini Ada Business Management Ada IT STEM IT Dan Engineering Ada Tiga Student Pilih Salah Satu Saja Nanti Saya Juga Akan Sampaikan Bahwa Ini Tidak Merombak Artinya Kurikulum Atau Segala Macem Ini Hanya Penambahan Dan Ada Pengurangan Sedikit Supaya Level Tiga Ini Bisa Masuk Ke Programnya Di Kelas 11 12 Jadi Memberikan Nilai Kualitas Dan Kompetensi Lebih Untuk Student Agar Mereka Siap Kalau Mereka Ingin Ke International Pathway Nantinya Ataupun Di Lokal Mau Ngambil International Klas Juga Banyak PTN Yang Membuka International Klas Oke Ini Sertifikatnya Nanti Per Modul Karena Setiap Modul Itu Student Akan Ada Assessment Jadi Nanti Ibaratnya Setiap Mereka Selesai Satu Bap Ada Assessment Minimal 50% Harus Pas Kalau Dia Kurang 50% Mereka Harus Rites Lagi Ini Bisa Untuk Portfolio Students Karena Ini Akan Ada Judul Modul Nama Siswa Pada Saat Students Selesai Level Tiga Dia Akan Dapat Ini Sertifikat Dari Badan Akreditasi Di UK Nah Ini Nanti Semua Modul Yang Diambil Oleh Siswa Berikut Kreditnya Nah Inilah Yang Bisa Dipakai Nanti Suden Untuk Melanjutkan Ke UK Uni Tanpa Harus Mengambil Foundation Program Lagi Lagi Jadi Ini Final Progression Apa Rute Lanjutannya Dari SMA Ini Nanti Mau Kemana Artinya Dengan Yang Kita Persiapkan Dari SMA Itu Nanti Potensinya Itu Bisa Kemana Nah Disini Singkatnya SMA Kelas 11-12 Tadi Sudah Disampaikan Akan Mengikuti Level 3 Dengan 3 Pilihan Memilih Salah Satu Dan Di Kelas 12 Semester 2 Kalau Memang Memutuskan Untuk Mengambil Ke UK University Atau Mau Double Juga Artinya Ada Yang Diambil UK University Selain Nanti Mengambil Lokal Bisa Langsung Mengambil Di Level 4 Semester 2 Di Kelas 12 Nah Ini Yang Orange Ini Adalah Jalurnya Kalau Mereka Melanjutkan Ke UK Uni Jadi Level 4 Bisa Dimulai Di Semester 2 Kelas 12 Nah Level 4 5 Ini 2 Tahun Idealnya Karena Level 4 Ini Setara Tahun Pertama Kuliah Level 5 Adalah Tahun Kedua Kuliah Jadi 2 Tahun Dan Ini Dilakukan Secara Online Melalui OBS Oke Nah Nanti Tahun Terakhirnya Final Year Ini Langsung Ke UK Uni Yang Dipilih Student Dan Ini Pun Bisa Dipilih Mau Online Tetap Tapi Wisuda Harus Kesana Saat Tidak Pandemic Wisuda Harus Kesana Kalau Kemarin Pandemic Jadi Ada Student Yang Memang Hanya Online Wisuda Tapi Mulai Tahun Ini Wisuda Diharuskan Diharuskan Kesana Apalagi Sekarang UK Sudah Menerapkan Bebas Masker Malah Pandemic Jadi Endemi Sekarang Jadi Bukan Sesuatu Yang Gimana Jadi Untuk Yang Online Pun Nanti Wisudanya Aja Harus Kesana Atau Dia Mau Memilih On Campus Satu Tahun Di Sana Dengan Nanti Ada Extension Visa Post Study Jadi Meskipun Studinya Cuman Satu Tahun Nanti Visanya Ada Post Study Work Dua Tahun Jadi Ada Dapat Ekstra Visa Dua Tahun Total Jadi Tiga Tahun Satu Untuk Studinya Dua Tahun Bisa Untuk Kerja Atau Bisa Untuk Explore Yang Lain Buka Bisnis Atau Apa Misalnya Itu Nanti Ada Dilengkapi Post Study Work Visa Setelah Tadi Ada Dapat Tambahan Visa Dua Tahun Nah Kalau Yang Mau Mengambil Jalur Lokal Ya Gak Apa Tadi Saya Bilang Ada UTBK Preparation Tapi Itu Di Luar TICIA Nanti Ada Departemen Lain Yang Mempersiapkan Dan Itu Tentunya Ada Kelas Lagi Beda Di Luar Pembelajaran TICIA Jadi Memang Kita TICIA Lebih Spesifik Memkhususkan Supaya Tidak Rancu Dengan TIC Lain Karena Sudah Ada TIC DI Tadi Disebut TIC Dignas International Jadi Kalau Memang Arahnya Mau Pure National Kami Rekomen Ke TIC DI Tapi Kalau Ingin Punya Dua Potensi Atau Potensi Bisa Ke UK Dan Bisa Mengambil Di Lokal Kami Rekomen Mengambil TIC AE Dan Ini Bisa Dilakukan Secara Online Full Online Ataupun Di Tahun Terakhir Saja Nanti On Campus Ini Contoh Sertifikat Tahun Terakhir Kalau Dia Ngambil Anglia Raskin University Jadi Ijazahnya S1 Bukan Dari OBS Tapi Nanti Dari Uni Yang Dia Pilih Ini Untuk Sekilas Untuk Informasi Saja Nanti Kita Akan Lebih Dalam Untuk CAE Dan Level Tiga Untuk Pembiayaan Tapi Ini Untuk Informasi Saja Untuk Studi Lanjutannya Setelah SMA Level 45 Itu 2400 Sponsoring Sponsoring Dan Untuk Tahun Terakhir Kalau Online 2500 Minimal Jadi Kalau Full Online Yang Sudah Berjalan Kurang Lebih 5000 Ponsoring Kurang Lebih 100 Juta S1 Full Online Tapi Kalau Tidak Full Online Tahun Terakhir Mau Ke UK Campus Itu Nanti Tergantung Rit Dari University Rata 15 Ponsoring Setahun Tahun Terakhir Lebih Mahal Tentunya Tapi Itu Sudah Menghemat Juga Karena Dua Tahun Dilakukan Secara Online Jadi Hanya Tahun Terakhir Saja Kampus Ini Nanti Kalau Informasi Ini Akan Detail Nanti Jika Memang Akan Kesini Oke Dan Ini Satu Lagi Yang TICIA Fasilitasi Untuk Konsultasi Study Abroad Jadi Salah Satunya Adalah Jika Nanti Memang Jalur UK University Untuk Final Year Setelah Selesai OBS Level 4 5 Pengen Konsultasi Mau Uni Mana Supaya Pasti Keterima Dan Segala Macam Atau Yang Yang Dia Tidak Mau Mengambil Jalur Level 4 Tadi Ingin Dari Tahun Pertama Ke UK Uni Yang Lain Tidak Lewat Jalur OBS Level 4 Di Semester 2 Tadi Kita Pasti Pada Pada Saat Kita Apply Kesana Pasti Diterima 95% Level Keterima Jadi Tidak Kirim Aplikasi Menunggu Keterima Atau Enggak Sebelum Kita Submit Kita Sudah Mendapatkan Eligibility Ini Artinya Sudah Pasti Diterima Ini Untuk Lebih Lanjut Nanti Kalau Mau Berkonsultasi Bisa Ke TICIA Departemen Untuk Saat Ini Best Office Kita Di Aul Dan 3 Ini Tadi Garis Besar Untuk Yang Program Roadmap Nah Sekarang Saya Sampaikan Bagaimana Untuk Student Yang Sekarang Di Kelas Sudah Masuk Tadi Kan Yang Baru Berarti Bisa Memulai Level 3 Di Kelas 11 Awal Nah Gimana Kalau Yang Sudah Kelas 11 Sekarang Dan Yang Sudah Kelas 10 Sekarang Jadi Ini Untuk Yang Kelas 11 Artinya Begini Untuk Yang Sekarang Kelas 10 Karena Ini Program Kita Mulai Di Ajaran Baru Nanti Juli Untuk Yang Student Sekarang Ini Adalah Optional Belum Wajib Jadi Untuk Kelas 10 Sekarang Dia Di Tahun Ajaran Baru Nanti Bakal Kelas 11 Dan Kelas 11 Sekarang Bakal Kelas 12 Jadi Di Sini Saya Menyampaikan Singkat Bahwa Ini Tidak Merubah Apa Yang Sudah Ada Dan Sudah Dijalani Saat Ini Namun Bisa Dilihat Di Sini Kita Hanya Menambahkan Nomor Tiga Ini Adalah OBS Level Tiga Untuk Sementara Ini Kita Alokasikan 6 Jam Kenapa Disini Kita Bagi Ada Yang Non Level Tiga Atau Level Tiga Karena Asumsi Tadi Bahwa Untuk Tahun Ini Untuk Sudah Pilihan Itu Hanya Yang Sudah Hanya Pilihan Jadi Disini Sekilas Saya Sampaikan Bahwa Ini Tidak Merubah Apa Yang Sudah Jalani Saat Ini Hanya Penambahan Saja Dan Mengurangi Sedikit Alokasi Yang Supaya Tidak Menambahi Beban Kemudian Untuk Pembiayaannya Dan Timelinenya Ini Untuk Level Tiga Timelinen Untuk Student Yang Saat Ini Level Tiga Option Pilihannya Ada Tiga Tadi Tapi Student Hanya Memilih Salah Satu Baik Business Management IT Atau Engineering Lama Pembelajarannya Dua Semester Karena Dimulainya Adalah Di Kelas Apa Namanya 12 Awal Berarti Untuk Yang Kelas 11 Sekarang Tahun Ajaran Nanti Kan Dia Kelas 12 Berarti Nah Kemudian Untuk Yang Kelas 10 Sekarang Dia Akan Mulai Di Kelas 11 Semester 1 Nanti Sistem Pembelajarannya Akan Masuk Tadi Dalam KBM Dibagi Ada Dengan AI Teachers Kita Dan Ada Sesi Nanti Dengan UK Tutor Kemudian Nanti Ada Self Study Yang Kita Akan Sediakan Study Plannya Ini Akan Dimulai Minggu Kedua Semester 1 Juli Kelas 12 Buat Yang Kelas 11 Sekarang Karena Ada Beberapa Student Kelas 11 Menanyakan Hal Ini Ke saya Berarti Kalau Tahun Ajaran Baru Kan Dia Kelas 12 Berarti Mulainya Juli Dan Waktunya Dua Semester Sampai Kelas 12 Akhir Untuk Student V Untuk Yang Bisnis Manajemen 120 Kredit Kita Konversi Ke Rupiah 38 Juta Dan Untuk Yang IT Atau Engineering 36 Juta Ini Sudah Termasuk Nanti Training Untuk Student Study Plan Kemudian UK Tutor Kemudian Free Akses Untuk Academic Kursus Termasuk Assessment Assignment Ujian Sertifikat Dan Proses Untuk Level 4 Ke UK Uni Sudah Termasuk Tapi Untuk Level 4 Tadi Ada V Beda Tapi Ini Artinya Untuk Persiapan Segala Macem Untuk Level 4 Sudah Termasuk Disini Dan Untuk Ini Pendaftaran Dan Payment Deadline Adalah 10 Maret 2022 Nanti Kita Akan Berikan Form Akan Kita Bagikan Dan Untuk Ini Kita Menyediakan Payment Plans 8 Bulan Jadi Bisa Dicicil Bisa Dicicil Nanti Yang Diminta Biasa Student Complete Name Email Kemudian ID Beserta Form Ini Secara Singkat Saya Sampaikan Untuk Cicilannya Kalau Yang Memilih Bisnis Management 38 Juta Itu Kita Cicil 8 Bulan Mulai Dari March Oke Dari March Sampai Oktober Perbulannya Sekian Oke Dan Tapi Nanti Account Student Akan Kita Berikan Menjelang Paling Lama Juli 2022 Karena Pembelajaran Karena Ini Kemudian Untuk Yang 36 Juta Untuk IT Perbulannya 4,5 Dari March Sampai Oktober Sama Untuk Account Di Juli Juli Untuk Level 3 Nanti Untuk Pertanyaan Lebih Lanjut Bisa Dicat Nah Sekarang Untuk Cambridge Assessment Test Timeline Untuk SMP Level PET For School Ini Diambilnya Di Kelas Sembilan Kemudian Jadwal Ujiannya Adalah 4 Juni 4 Juni Sabtu Mulai Jam 8 Biayanya 1 Juta 500 Itu Sudah Termasuk Kelas Preparation Dan Ujian Dan Certificate Deadline Pendaftaran Dan Pembayaran Maret 30 Maret Kemudian Nanti Preparation Kelas Itu Di 4 April Nah Itu Nanti Hanya Student Yang Mendaftar Kita Melihat Dari Formulir Yang Masuk Kami Karena Seperti Disampaikan Tadi Bahwa Untuk Tahun Ini Semester Ini Ini Adalah Optional Jadi Belum Kita Wajibkan Untuk Students Nah Ini Ada Mock Tes Schedulenya Artinya Sebelum Real Test Student Akan Mengikuti Test Simulasi Test Itu Di 20 Mei Jadi Kita Lihat Nanti Kekurangannya Dimana Masih Bisa Kita Persiapkan Lagi Supaya Real Test Student Akan Pas Dan Ini Akan Dilakukan Di Alwildan Di Sekolah Jika Kapasitasnya Minimal 25 Student Sekurang dari Itu Kita Yang Harus Ke Center Cambridge Informasinya Yang Akan Di Ujikan Adalah Seperti Biasa Tulis Termasuk Reading Listening Juga Itu Totalnya Dua Jam Setengah Speaking Nanti Ada Pengujinya Langsung Itu 14 Menit Per Pasangan Jadi Untuk Level SMP Itu Tidak Sendiri Sendiri Speaking Tapi Pasangan Karena Lebih Konversi Skill Ini Tadi Kalau Untuk Yang SMP Kemudian Kalau Untuk Yang SMA Tadi Levelnya Adalah FCE Ini Untuk Yang SMA FCE Level B2 Kesertanya Di Kelas 11 Atau 12 Kelas 12 Kalau Yang Untuk Semester Ini Tapi Kalau Untuk Student Baru Nanti Kita Terapkannya Di Kelas 12 Ini Tes Schedulenya Sama Serempak Sama Dari SD SMP SMA Kita Sama Harinya 4 Juni 1 Juta Setengah Kemudian Terakhir 30 Maret Kelas Preparation 4 April Nanti Simulasi Tesnya 20 Mei Dan Waktunya Lebih Lama Kalau Untuk SMA 4 Jam Tesnya Untuk Reading Listening Apalagi Writing Karena Esenya Lumayan Banyak Itu 4 Jam Kemudian Speaking Tesnya 16 Menit Per Pasangan Oke Oke Sepertinya Sudah Ini oke Terakhir Ini yang untuk IELTS Terakhir IELTS IELTS Tadi bisa Prediction Test Atau Mau yang Real Test Oke Karena Sudah Dipersiapkan Oleh Guru Kita Jadi Preparation Class Itu Sudah Dengan Teachers Nah Untuk Prediction Test Itu Di 26 Maret Oke Biayanya 750.000 Per Student Ini untuk Pre-test Dan Certificate Dan Pendaftaran Untuk Pre-test Itu Di Akhir Februari Ke Sekolah Nah Untuk IELTS Tesnya Itu 2 April Jam 8 Sampai Selesai Ini Penyelenggarannya British Council Untuk Price 2022 Updatenya 3 Juta Kalau Sebelumnya Kan 2,9 Ini Update 2022 Itu 3 Juta Untuk Real Test IELTS Nah Untuk IELTS Registration Itu Di 7 Maret Terakhir Ke Sekolah Nanti Kita Yang Proceed Ke British Oke Ini Update 2022 IELTS 3 Juta Kalau IELTS UKV Ini 3 Juta 400 Ini Tidak Umum Tergantung Permintaan UNI Tertentu Biasanya Dia Mintanya IELTS Yang Ini Khusus Untuk UK Oke Sepertinya Sudah Semua Saya Share Mohon Maaf Kalau Terlalu Cepat Nanti Bisa Selanjutnya Kita Komunikasi Lagi Terima Kasih Abu Baik Baik Alhamdulillah Kita Kita Akan Memberikan Kesempatan Kepada Abu Dan Umu Yang Ingin Bertanya Silahkan Bisa Live Chat Di Q&A Dan Akan Kami Pilihkan Untuk Pertanyaan Pertanyaan Yang Sudah Masuk Ini Sudah Beberapa Masuk Di Kami Ya Baik Yang Pertama Dari Ibu Irma Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Izin bertanya Apakah Kurikulum Cambridge Yang Dipakai Certified Dari Lembaga Cambridge Atau Hanya Sekedar Menggunakan Buku Saja Dan Pelajaran Apa Saja Yang Certified Cambridge Oke Langsung Bisa Dijawab Baik Oke Untuk Yang Pelajaran Pelajaran Yang Cambridge Sebenarnya Cambridge Itu Hanya Ini Artinya Gini Kalaupun Kita Mengambil Cambridge Examination Bukan Berarti Kita Harus Pakai Buku Cambridge Bisa Pakai Buku Publisher Lain Jadi Untuk Saat Ini Untuk Buku Yang Kita Pakai Atau Subjek Subjek Yang Setara E-level Memang Sebagian Ada Yang Menggunakan Cambridge Book Ada Juga Dari Publisher Lain Tapi Yang Sudah Setara Untuk E-level Exam Nah Untuk Saat Ini Sekolah Belum Mengadakan Untuk Yang E-level Cambridge Exam Itu Atau Atau E-level E-level Karena Untuk E-level Itu Kan Tidak Hanya Cambridge Saja Yang Mengadakan E-exam Jadi Cambridge Itu Semacam Awarding Body Atau Lembaga E-exam Di UK Salah Satunya Jadi Ada E-excel Atau Yang Oxford Punya Tapi Programnya Kalau Di UK Itu Memang Kita Sebut IGCSE Mungkin Abumu Familiar E-level Jadi Itu Bukan Milik Cambridge Jadi Itu Memang UK Level Itu Pendidikannya Secondary Lower Itu IGCSE Kemudian E-level Awarding Body Exam Kita Bisa Nanti Pakai Cambridge Atau Oxford Misalnya Tapi Untuk Saat Ini Untuk Ujian Akademik E-level Kita Tidak Melakukan Itu Jadi Tadi Yang Saya Sampaikan Fisika Matematika Kimia Biologi Ekonomi Geografi Sosiologi Bukunya Adalah Buku E-level Itu Hanya Levelnya Dan Kontennya Setara E-level Tapi Untuk Ujiannya Kami Belum Mengadakan Tidak Mengadakan Karena Kami Melihat Lagi Kepentingannya Dari Mengadakan Ujian Itu Apakah Nanti Sertifikatnya Bisa Kita Sediakan Jalur Pathway Untuk Ke Uni Kami Belum Melakukan Itu Jadi Yang Kami Lihat Bahwa Student Bisa Punya Jalur Langsung Keluar Negeri Itu Dengan Melakukan Ujian Level Tiga Tadi Level Tiga Juga Setara Equivalen Dengan E-level Tapi Dengan Level Tiga Itu Kami Mempunyai Pathway Langsung Untuk Ke UK Uni Level 4 Dan Level 5 Tanpa Student Harus Melakukan Persyaratan Persyaratan Seperti Umumnya Kalau Mau Studi Keluar Negeri Di Awal Harus IELTS TV ESA Dan Sebagian Macam Oke Jadi Itu Tapi Kalau Misalnya Ada Siswa Yang Ingin Mengambil E-level Exam Yang Kita Terapkan Tadi Entah Fisika Kimia Biologi Bisa Nanti Menghubungi TIC Department Kita Bisa Ikutkan Mereka Ke Sekolah Sekolah Yang Memang Dia Menyelenggarakan Karena Kita Selalu Berkomunikasi Update Jadwal Untuk International Exam By Cambridge Oxford Ataupun Edexcel Nanti Tinggal Mau Ikutnya Yang Mana Tapi E-level Itu So far Yaitu Untuk SMA Level Kalau Di Indonesia Nanti Tinggal Mau Ikut Cambridge Ikut Edexcel Tergantung Student Sendiri Kita Bisa Ikutkan Ke Sekolah Lain Terima kasih Baik Terima kasih Semoga Bisa Membantu Menjawab Dari Abu Terima Tidak Tidak Pertanyaan Berikutnya Abu Fudoil Abu Fudoil Ingin Bertanya Apakah Program TICAE Diterapkan Di Semua Cabang Awil Dan Langsung Boleh Ya Baik Insya Allah Ini Akan Diterapkan Di Semua Cabang Tentu Sesuai Levelnya Kalau Yang Tadi Ada SMP SMA Dia Mengikuti Semua Program Yang Didesain Untuk TICAA Student SMP SMA Kalau Yang Baru Ada SD Tadi Pagi Kita Sudah Jelaskan Dia Hanya Mengambil Cambridge Assessment English Insya Allah Diterapkan Di Semua Baik Terima kasih Ibu Efi Mudah-mudahan Bisa Menjawab Dari Pertanyaan Abu Fudoil Nah Pertanyaan Dari Penanyaan Yang Ketiga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Izin Bertanya Betulkah TICAA Ini Menggunakan Kulikulum Cambridge Dan Apakah Setelah Lulus Jenjang Upper Secondary Mendapatkan Sertifikat Cambridge Checkpoint Nah Ini Dari Cantah Bernard Yan Payong Baik Ya Baik Untuk Pertanyaan Ini Mungkin Banyak Sekali Juga Yang Bertanya Sekali Dalam Kesempatan Ini Sekaligus Saya Juga Ingin Meluruskan Bahwa Mungkin Selama Ini Yang Dilihat Adalah Bahwa Oke Buku Yang Dipakai Cambridge Berarti Kurikulumnya Ujiannya Nanti Cambridge Nah Sekali Lagi Itu Tidak Selalu Seperti Itu Kadang Sekolah Yang Mengadakan Cambridge Pun Buku Yang Dipakai Malah Buku Dari Singapur 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 Publisher Tapi Bukan Berarti Dia Pakai Kurikulum Singapur Jadi Resources Saja Jadi Memang Kita Memakai Resources Yang International Standar Untuk Standar SD SMP SMA Nah Kebetulan Kalau Untuk E-Level Yang Resources SMA SMP Itu Ada Cambridge Ada Dari Holder Banyak Nah Cuman Yang Familiar Kan Orang Pakainya Cambridge Tapi Bukan Berarti Dia Harus Nanti Ujian Cambridge Jadi Itu Hanya Resources Saja Untuk Saat Ini Untuk Cambridge Assessment Yang Dilakukan Di Al-Wildan Insya Allah Tahun Ini Itu Hanya Untuk Inggrisnya Saja Tapi Bukan Yang Akademik Bukan Yang C-A-I-E Bukan Yang Checkpoint Tadi Tadi Tidak Tapi Lebih Ke Inggris Yang For Communication Tadi Yang Saya Bilang Level PET FCE Dan Itu Sudah Internasional Recognition Juga Dan Bisa Untuk Pengajuan Visa Dan Gitu Baik Terima kasih Ibu Evi Dan Terima kasih Juga Kepada Chanta Burn Lert Yang Sudah Tadi Bertanya Baik Abu Dan Umu Yang Di Rahmat Allah S.W.T. Kami Akan Memberikan Dua Penanya Dua Orang Penanya Untuk Live Question Jadi Untuk Bagi Abu Atau Bapak Yang Bertanya Silahkan Bisa Open Camp Namun Untuk Ibu Atau Umu Yang Bertanya Yang Nanti Akan Ditunjuk Untuk Menjadi Penanya Bisa Tetap Close Camp Baik Untuk Pertanyaan Pertama Dari Ibu Dulu Dari Ibu Dulu Kami Pilihkan Dari Ibu Rini Nisba Oh Maaf Dari Ibu Dwi Afrianti Ibu Dwi Afrianti Silahkan Bisa Langsung Bertanya Secara Live Ibu Assalamualaikum Ibu Dwi Assalamualaikum Ibu Dwi Baik Mungkin ada Kendala Dari Ibu Dwi Kita Lanjut Kepada Pernanya Yang Berikutnya Masih Perwakilan Dari Ibu Siapa Ini Baik Ibu Rini Nisba Ibu Rini Nisba Silahkan Ibu Rini Nisba Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu Rini Silahkan Silahkan Bisa Mulai Bertanya Ibu Langsung Tanpa Chat Ibu Silahkan Ibu Rini Baik Rupanya Ibu Rini Juga Masih Ada Kendala Kita Langsung Ke Ibu Santi Ibu Santi Silahkan Assalamualaikum Ibu Santi Ibu Santi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kita Mungkin Terkendala Assalamualaikum Oh Ada ya Ibu Santi Ada Silahkan Ibu Assalamualaikum Terima Kasih Atas Penjelasannya Begini Saya Mau Tanya Ke Ibu FI Mengenai E-Levels Sekarang Ini kan Anak Saya Di Kelas 11 Dan Sekarang Ini Masih Dapat IGCSE Nah Pertanyaan Saya Kalau Sudah Mau Membelakuan E-Levels Misalnya Di Kelas 12 Ini Bagaimana Dengan IGCSE Seharusnya Kalau Setahu Saya IGCSE Itu Ada Final Exam Nanti Ada Scoring Segala Macem Dan Itu Sangat Berguna Untuk Bekal Anak Nanti Memasuk Universitas Or Ada Tapi Yang jelas Itu Dulu Diselesaikan Dulu Tapi Maksud saya Nanti Untuk E-Levels E-Levels Target Kapan Kalau Mulai Dari Kelas 12 Sepertinya Akan Sangat Sangat Short Waktunya Karena E-Levels Itu Sangat Susah Dan Sangat Lumayan Panjang Mungkin Pengetahuan Saya Seperti Itu Jadi Kalau Dimulai Dari Kelas 12 Cuma Hanya Satu Semester Itu Tidak Akan Target Dia Bisa Ikut E-Level Exam Gitu Sibu Pertanyaan Saya Baik Ibu Terima 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 Tadi Untuk Pertanyaan Yang Tentang EGCSE Tadi Saya Di Awal Juga Kami Sudah Sampaikan Bahwa Untuk Yang Student Sekarang Sudah Bergabung Dengan Awal Dan Yang Sekarang Di Kelas 10 Ke 11 Berarti Mereka Sudah Menjalani EGCSE Dari Kelas 10 11 Itu Tetap Berjalan Tidak Ada Perubahan Tadi Kami Hanya Menyampaikan Optional Untuk Kelas 11 Itu Adalah Di Level 3 Karena Level 3 Itu Bisa Digunakan Nanti Untuk Melanjutkan Ke Level 4 Yaitu Tahun Pertama Di UK Uni Jadi Tadi Di awal Sudah Sampaikan Bahwa Tidak ada Perubahan Sama Sekali Untuk Current Students Dan Karena Level Level 3 Itu Hanya Optional Untuk Yang Sudah Ada Sekarang Tadi Yang Disebutkan E-Level Dari Kelas 10 Itu Adalah Untuk Student Baru Yang Benar-benar Masuk Kelas 10 Tahun Ajaran Baru Jadi E-Level Tidak Kita Mulai Di Kelas 12 Kelas 11 Bahkan Kita Memulai Dari Kelas 10 Jadi Kelas 10 Yang Baru Masuk Tidak Akan Lagi Mendapatkan Buku E-CSE Dia Akan Mendapatkan Buku E-Level Jadi Selama SMA Itu Dia Hanya Memakai E-Level Dan Itu Kita Punya Banyak Waktu Untuk Membreakdown Materinya Student Bisa Belajar Dengan Tenang Nyaman Dan Kalau Nanti Mau Mengambil E-Level Kita Bisa Fasilitasi Nah Kemudian Untuk Level 3 Tadi Dimulai Di Kelas 11 semester 1 Dan Itu Yang Disampaikan Tadi Adalah Untuk New Students Yang Mulai Kelas 10 Baru Untuk Yang Sudah Masuk Yang Sekarang IGC SE Dan Dan Masih Mendapat Buka Kita Sama Sekali Tidak Merubah Itu Atau Menyuruh Lagi Membeli E-Level Tidak Tetap Berjalan Seperti Yang Sudah Di Rancang Di Awal Hanya Kita Memberikan Option Pilihan Jika Ingin Mengambil Level 3 Yang Mana Itu Bermanfaat Kalau Memang Mau Mengambil Double Degree Selain Lokal Ataupun Ke UK Nah Itu Bisa Nanti Ngambil Di Kelas 11 Atau Kelas 12 Semester 1 Untuk Yang Student Sekarang Kalau Yang Kelas 12 Sekarang Memang Sudah Tidak Bisa Lagi Kita Tawarkan Level 3 Ini Namun Kita Akan Membantu Student Yang Kalau Memang Dia Punya Keinginan Untuk Di Keluar Negeri Karena Tadi Sudah Saya Sampaikan PISEE Juga Punya Link Untuk Ke Banyak Universitas Dan Mungkin Bisa Masuk Ke Level 4 Dari OBS Tanpa Melewati Level 3 Tentu Dengan Persyaratan Persyaratan Jadi Untuk Yang Sekarang Sudah IG CSI Tetap Menjalankan Namun Kita Beri Kesempatan Kalau Mau Mengambil Level 3 Kita Sudah Desainkan Itu Tanpa Harus Mengganggu Yang Selama Ini Memang Sudah Berjalan Karena Kita Juga Sadar Tidak Mungkin Mengganti Program Mewajibkan Di Tengah Tengah Apalagi Level Normally Adalah 2 Tahun Kita Mulai Di Kelas 12 Tidak Mungkin Bahkan Kita Di Tahun Ajaran Baru Kita Mulain Dari Kelas 10 Di Awal Jadi Bukunya Hanya Buku Level Baik Terima Kasih Ibu Evi Jazakillah Hukhair Atas Jawaban Yang Disampaikan Mudah-mudahan Ibu Santi Terjawab Ya Bu Ya Penanya Lagi Dari Kaum Adam Dari Bapak Bapak Siapa Yang Kita Pilih Disini Bapak Alif Ada Pak Alif Assalamualaikum Baik Silahkan Pak Alif Bisa Open Atau Jika Tidak Berkenan Tidak Bapak Suaranya Saja Juga Boleh Silahkan Bisa Langsung Bertanya Pak Alif Assalamualaikum Pak Alif Pak Alif Kami belum Dengar Apapun Boleh Diulang Pak Alif Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Kebetulan Kan Anak kami Itu kan Baru Kelas Setuju Sekarang Untuk Kami Terkarir Dengan Program Ini Untuk Selanjutnya Itu Arahnya Bagaimana Supaya Anak kami Khusus Ini Kan Kebetulan Di 7 Amerikan Europe Itu Aja Terima 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 Kasih Abu Ya Untuk Kelas 7 Insya Allah Banyak Sekali Waktu Untuk Mempersiapkan Nananda Tadi Seperti Disampaikan Untuk TIC A A Roadmap dari kelas tujuh. Tadi mungkin kalau menyaksikan di awal, nanti kita juga akan share materinya, roadmap-nya, termasuk apa saja yang diberikan oleh students, itu core subject-nya. Nanti untuk SMP, mereka akan mendapatkan MYM, tentunya itu sudah berjalan. Kemudian Cambridge Assessment Inggris untuk yang PET level. Itu untuk di SMP. Nanti setelah itu, melanjutkan SMA, mengikuti roadmap-nya tadi, dari kelas 10 itu kita memakai E-level sampai kelas 12, kemudian kelas 11-nya nanti level 3, sampai kelas 12 semester 1, dan semester 2-nya sudah bisa mengambil satu semester level 4. Level 4 itu adalah tahun pertama di Uni. Jadi bisa curi start dulu. Asal usia juga sudah memasuki 18 tahun, dia sudah punya sertifikat level 3, bisa mengikuti. Jadi roadmap-nya seperti itu. Tapi kalau ingin juga mendaftar di lokal Uni, kita juga nanti ada departemen yang menyiapkan UTBK preparation, itu di kelas 12 semester 2. Itu nanti ada departemen lain yang menyiapkan. Jadi memang kita mengkerucutkan programnya memang untuk international knowledge, international program, international standard, yang student punya kesempatan, punya jalur untuk bisa studi keluar. dan kita memfasilitasinya dengan jalur yang cepat, mudah, dan terjangkau. Dan masih bisa juga mengikuti perkuliahan di dalam negeri. Begitu, Abu. Baik, jazakilah hufaya kepada Ibu Evi Lisiana Kartono yang sudah memberikan pemaparan jawaban atau respon dari pertanyaan Abu Alip. Baik, Abu dan Umu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa pertanyaan sudah kami tanggapi dan sudah terjawab semua. Bahkan ada yang live question juga sudah kami tanggapi. Abu dan Umu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah kami akan menyediakan record-nya dari agenda atau kegiatan sosialisasi program TICI untuk SMB dan SMA pada hari ini. Insya Allah kita share di grup wali kelas masing-masing, di grup kelas masing-masing. Dan apabila ada Abu dan Umu yang memang belum jelas atau ingin bertanya lebih dalam lagi, boleh live chat ke WA ya. di 0821-1318-4038. Itu adalah nomor Bu Evi, karena beliau adalah koordinator TICI untuk seluruh Alwildan. saya ulangi, 0821-1318-4038. Boleh nomor itu bisa di-save ya Bu ya. Ya Pak ya, untuk bisa bertanya secara langsung tentang program TICI ini. Dari awal sampai dengan akhir apabila ada yang ketinggalan, terlewat, atau ingin bertanya di satu spesifikasi item point dari pemaparan Bu Evi pada hari ini, silakan bisa di-japri beliau. Baik insya Allah, beliau akan melayani 24 jam. Di jam kerja ya, mohon maaf. Di jam kerja. Dari jam 8 sampai dengan jam 3. Insya Allah. Silakan Abu dan Umu yang di-alhamdulillah s.w.t. Alhamdulillah serangkaian kegiatan sosialisasi program TICI untuk SMB dan SMA pada hari ini sudah selesai. Dengan lancar, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Evi bisa menjadi hasanah baru atau knowledge baru dan manfaat yang besar bagi Ananda serta Abu Umu semuanya. Marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca hamdala dan doa kafalatul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Subhanakallahum wabihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta astaghfirka wa atul wilaih. Saya selaku MC. Dari awal sampai akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan sikap dan kesalahan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.